Rafael Struik resmi memenangkan penghargaan bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC pada Jumat, 10 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Rafael Struik mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut. Struik mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi. Nama-nama tersebut adalah Mau Hosoya, Jepang, Hussein Norcaef, Uzbekistan, Ali Jasim, Irak, Abdullah Radif, Arab Saudi, dan Ahmed Al-Rawi, Qatar. Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya. Jajak pendapat dibuka hingga Kamis, 8 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Total, ada 167 ribu fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut. Rafael Struik memenangkan persaingan dengan mengantongi 57 persen suara. Struik unggul jauh dibanding para pesaingnya. Rafael Struik jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang ADO DENHA tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda muda. Struik absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen ini. Tampil sebagai debutan di turnamen ini, Rafael Struik membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen ini. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struik sukses mencetak dua gol pada turnamen ini. Uniknya, dua gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. Dua golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Tagup Warriors di babak perempat final. Dua gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC.